Intro Oke guys, selamat berjumpa lagi bersama saya Denny Channel, kali ini saya akan memenuhi permintaan dari Bang Samsung TV nah disini bukan Bang Samsung ya disini di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mudah memasukkan video ke dalam tulisan di Adobe Premiere Pro Sisi nah disini ada permintaan dari Samsung TV Bang saya request intro opening yang seperti ini, tapi tulisannya dikasih animasi bisa gak Bang kalau bisa tulisannya ada 3 slide katanya begitu, saya dan saya sudah kasih subscribe, ditunggu tutorialnya oke, terima kasih Bang Samsung nanti saya akan penuhi permintaan Abang Samsung TV dan jangan lupa nih oke teman-teman ya sebelum nonton video ini mohon bantuannya untuk klik subscribe dan loncengnya mohon diaktifkan dan juga untuk Bang Samsung, terima kasih sudah request ya nah yang pertama teman-teman kita buka dulu ya yang kita siapkan itu adalah videonya, animasi ya kan disini Bang Bang ini kan minta menggunakan animasi 3 nah disini saya sudah menyiapkan ya teman-teman semua nah untuk selanjutnya kita buka aja itu ada primer posisi seperti biasa kita membuat project dulu lalu oke tunggu sebentar setelah itu kita membuat sequence nya saya menggunakan 1920 per 1080 oke kita langsung klik aja oke nah setelah itu teman-teman semua kita lari ke project ya lalu klik kanan seperti biasa lalu kita new new dulu seperti dahulu ya seperti dahulu ya seperti dahulu lalu klik black video setelah itu kita klik oke nah setelah itu kita klik drag ke atas ini atau kasih di bawah sini aja sesuaikan setelah itu kita membuat title nah untuk membuat title kita pergi ke file sebentar file kita new lalu klik legensi title setelah itu kita beri aja tulisan title ya kita oke nah setelah itu kita seperti biasa kita klik titik tiga di atas pergi ke tool nah setelah itu kita klik tag pergi lagi ke title ini kita tulis disini karena disini ada request nya bank samsung tv saya akan membuat stp stp itu samsung tv ya oke selanjutnya kita tulis stp bukan sc tv bukan sc tv tapi sc tv sc tv setelah itu kita pergi lagi ke tool ini ya untuk merubah ini kita block dulu setelah itu kita pergi ke style kita pilih tulisan yang paling tebal nah saya akan menggunakan yang paling tebal yang paling atas ini kita klik set pergi lagi disini nah ini akan berubah seperti ini setelah itu untuk merubah tulisan agar lebih besar pergi lagi ke tool kita klik tanda panah maaf ya terlalu cepat tapi ya teman-teman udah ngerti sih oke setelah itu kita besarkan dulu tulisannya ini teman-teman semua stp stp itu samsung tv oke ya teman-teman tunggu sebentar setelah itu kita silang aja klik tulisan sudah jadi kita drag ke template kita sesuaikan setelah itu teman-teman tugasnya kita akan block dulu block dulu disini klik zip yang paling atas klik lalu klik kanan lalu link eh sorry next next agar digabungkan tadinya 2 akan jadi 1 oke akan di group ya kalau kata ini disini kan next dengan group beda sih kita naik aja naik akan menjadi 1 zip nah seperti ini teman-teman semua setelah itu kita ambil projectnya dulu atau videonya dulu kita tarik kesini teman-teman semua ini kan saya menggunakan 3 huruf berarti saya akan menggunakan 3 huruf saja 3 animasi ya tarik kesini sorry tarik zip ini sudah ada 3 setelah itu kita drag ke template drag seri ya disini harus di atas bawah ya ini ada ini kita block dulu kita unlink karena ada videonya ada audionya kita hapus nah setelah itu kita taruh di bawahnya oh sorry ini untuk audio ya teman-teman semua nah jika kayak seperti ini teman-teman bisa klik kanan kita klik add ya ini sih bisa menambahkan klik lagi add nah akan menambah ini setelah itu kita taruh di paling atas itu kita tarik lagi tarik lagi tarik lagi oke agar sesuai ya teman-teman semua kita tarik aja dari sini kesini video yang ini agar sama nah setelah itu kita pergi ke klik yang paling atas ini yang hijau kita pergi ke black mode black mode setelah itu kita klik normal akan berubah menjadi multiply set nah akan seperti ini tunggu sebentar ini kan yang satu kita geser aja sesuaikan seperti biasa setelah itu kita sesuaikan kita akan menggunakan yang ini dulu ya teman-teman yang paling atas kita geser aja sini oke nah setelah itu seperti biasa kita potong-potong dulu teman-teman ya agar ininya cukup satu huruf saja kita potong menggunakan tool oke klik tool kita klik disini kita seperti-seperti biasa kita potong oke jangan sampai potong sebelahnya lalu klik setelah itu kita kalau di bawah sini besarnya set nah akan seperti ini teman-teman nah setelah itu kita off dulu yang ini ya setelah itu kita yang paling bawah berubah lagi yang paling bawah kita akan menggunakan yang paling atas ini teman-teman nah tepnya setelah itu kita crop lagi seperti tadi set 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 nah seperti ini kita perubah lagi kesini set nah seperti ini teman-teman semua setelah itu kita rubah yang paling bawah yang paling bawah ini kita rubah lagi nih teman-teman nah ini dia oke ini akan menjadi tipik tipik kita geser aja kesini geser aja sesuaikan aja sesuaikan aja sesuaikan ini teman-teman semua nah seperti ini lalu kita crop lagi seperti biasa tadi klik seperti ini ya sambungkan saja klik sini oke kita klik sebetulnya oke akan sudah sudah berubah ya teman-teman semua oke ini sudah jadi kita sesuaikan saja ininya tutorialnya set kita coba teman-teman semua dan untuk bank samsung ini tutorialnya sudah jadi seperti ini kita klik play dulu ya set sorry sorry klik play oke teman-teman semua kita klik play nah ini sorry sorry karena ini masih merah ya agar tidak merah kita bisa tidak dulu klik enter tunggu sebentar yang mau ngopi ngopi dulu oke nah ini sudah jadi teman-teman semua ini sudah jadi STP atau Samsung TV buat abang Samsung TV ini sudah jadi oke kita play dulu wih sudah jadi ya teman-teman semua set set oke mungkin seperti itu oke kita kembalikan lagi nah agar video ini lebih panjang teman-teman semua bisa teman-teman copy copy terus ke sini kita pastikan saja sini kita taruh sini kita cek ya lebih akan lebih panjang nah seperti itu teman-teman nah mungkin itu saja dari saya tutorialnya dan buat bang siapa tadi dari Samsung TV saya ucapkan terima kasih banyak sudah ikut bergabung ya di video saya dan semoga apa yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua oke cukup sekian saja bagi teman-teman yang belum klik subscribe atau like dan juga jangan lupa di di apa namanya di aktifkan loncengnya ya agar nanti ada notifikasi video terbaru dari Denny Channel oke cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh